Ini upaya penanggulangan di pertambangan Titan Infra Energi terhadap musim kemarau yang ekstrem. Untuk mengatasi masalah pasokan air terbatas, Titan Infra Energi telah meningkatkan sumber pasokan air. Saat ini, ada 29 unit water truck witte yang meroperasi dengan 1 unit witte yang menangani dampak dibu setiap 4 km. Selain itu, telah ditambahkan 5 titik water fill. Sehingga jumlah water fill saat ini mencapai 34 titik. Ini memastikan pasokan air yang lebih stabil selama musim kemarau. Titan Infra Energi telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak dibu di area Stokpil dan Jalan Hauling. Setiap lokasi Stokpil sekarang didukung oleh 3 WT yang dilengkapi dengan selang, water chanon, dan mist chanon. Saat truck dimuat, truck tersebut disemprot dengan water chanon. Dengan harapan bahwa ini akan mengurangi dampak dibu saat truck bergerak. Dalam upaya untuk mendukung penanganan kebakaran lahan, WT yang dimiliki oleh Titan Infra Energi telah bekerjasama dengan dinas pemadam setempat. Mereka membantu memadamkan api yang terjadi di sepanjang jalan Hauling, mencegahnya dari meluas dan merusak lebih banyak lahan. Ketinggian air sungai Musi yang berada di dekat port SDG turut menurun. Untuk mengatasi ini, Titan Infra Energi Routing melakukan tindakan seperti dragging di area GT dan pemantauan area alur sungai yang rawan kandas. Hal ini dilakukan untuk menjaga lalu lintas tongkang yang melewati sungai agar tidak terhambat. Pompa yang dilengkapi tutersubsion Dredger telah dikerahkan ke port sejak Agustus tahun 2023 untuk memastikan draft minimal tongkang tetap terjaga. Upaya dalam menangani debu, pasokan air, kebakaran lahan, dan pemantauan sungai adalah contoh nyata dari komitmen Titan Infra Energi untuk menjaga operasional yang berkelanjutan.